Ngeri, Anis tuai buah yang dia tabur di muka Ahok Ditulis oleh Manuel di Sewor.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Anis Baswedan saat ini sedang memetik buah dari benih yang ia tabur ke wajah Ahok pada tahun 2016 Yang begitu mengerikan dan begitu mencekam Membuat warga dan wajah Jakarta ketakutan Melihat dari wajah Jakarta saat ini rasanya tidak ada harapan lagi dan tidak ada hal yang bisa dibanggakan terkaitnya Apa yang dimaksud dikerjakan selama ini membuat Jakarta kelihatan begitu hancur dan mundur puluhan tahun ke belakang Isu-isu suku, agama, ras dan antar golongan sangat mencekam dan sangat digunakan membentuk identitas melting pot Yang berada di bagian agak kiri atas pulau Jawa Saat ini kita melihat bahwa ada kombo-kombo alias tumpukan-tumpukan buah yang dipetik dari hasil kepemimpinan lewat isu yang membuat para radikalis tertawa terbahak-bahak Kemenangan Anis Baswedan adalah satu kesalahan dari sejarah di negara ini Dimana orang yang tidak bisa bekerja malah terpilih sedangkan orang yang berkompeten dalam bidangnya kalah Terkadang kita melihat ketidakadilan itu hanya dalam waktu yang begitu singkat dan pragmatis Akan tetapi dia kita melihat dari keseluruhannya dan kita bersabar sedikit Sebenarnya semua itu akan menuju kepada sebuah keseimbangan Karena itu saya tidak akan menyebut karma lagi Karena kalau kita bicara tentang karma itu adalah hubungan seimbang antara baik dan jahat Ini lebih ke arah apa yang akan saya sebut dengan hukum tabur tuai Penjelasannya sebenarnya cukup sederhana Setiap benih yang ditabur selalu ukurannya jauh lebih kecil dari tanaman yang kita akan tuai nantinya Ketika kita menabur benih yang ukurannya hanya segenggam tangan saja Kita bisa menuai hasil yang begitu besar Inilah yang terjadi di DKI Jakarta Yang ditabur mungkin isu sara dan juga penghancuran karakter Basuki Cahaya Purnama Namun yang dituai adalah sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya Yang dituai oleh Anies Baswedan dan para pendukungnya adalah Hal-hal yang jauh lebih besar Dan itu menjadi fakta lapangan Mungkin isu sara bagi mereka hal yang kecil Tapi apa yang mereka tuai sangatlah besar Seperti banjir, kemacetan yang parah, COVID-19 yang tidak terbendung Malah kepemimpinan gubernur yang dikerjakan tanpa adanya pemikiran alias otak Lihat saja gubernur DKI Jakarta bukan dipermalukan oleh Ahok Bukan juga dipermalukan oleh pendukung Ahok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Saat ini malah mempermalukan dirinya sendiri Hatinya seolah-olah dikeraskan dengan kekuatan dari luar Yang ia sendiri mungkin tidak bisa memendungnya Pencutraan yang dianggap bisa membawa dirinya menjadi pemimpin nasional Disuruh membuat dia kelihatan seperti orang yang tidak punya arah hidup Menekan COVID-19 dengan cara melakukan sidak di pemakaman Hal lebih bodoh apalagi yang bisa dikerjakan oleh orang terbodoh Setahu saya, menekan angka COVID-19 harus dikerjakan dengan cara yang aktif Bukan malah pencitraan murahan di kuburan Justru orang-orang melihat dirinya sedang mempersiapkan pemakaman bagi dirinya sendiri Makam politik yang begitu menggelikan, aneh dan memalukan Jadi selama ini ternyata saya salah memandang bahwa Jakarta sedang kena karma Tidak, Jakarta tidak sedang kena karma Justru Jakarta sedang mengalami hukum tabur tuai Mereka menabur hal yang mungkin mereka anggap kecil Namun mereka sekarang menuai kecelakaan yang begitu besar COVID-19 kebanjiran dan mereka tidak bisa keluar rumah karena mereka harus stay at home Ngeluh macet yang tidak kunjung selesai kok malu nasib Jakarta yang begitu rusak parah Karena kepemimpinan yang mentali defektif Mental warga Jakarta sudah rusak parah Keterpisahan sudah terlalu jauh dan nyaris tidak mungkin dipersatukan kembali Rocky Geleng pun sepertinya jika ditanyakan kondisi Jakarta dia hanya bisa geleng-geleng kepala Bagaimanapun mungkin Jakarta bisa dipimpin oleh orang sekali beranis Baswedan Yang menjadi duta COVID-19 di DKI dan di seluruh dunia Jadi jangan remehkan hukum tabur tuai yang saat ini sedang melanda DKI Jakarta Dan saya berharap kepemimpinan yang dimenangkan lewat jalur sara cepat-cepat bertaubat Kalian masih ada kesempatan untuk berubah atau nasib kalian tidak akan beda jauh dengan DKI Jakarta Karena menuai angin menabur badai rasanya itu yang paling tepat Dan paling bisa mencerminkan keadaan DKI Jakarta saat ini Badai belum akan berlalu Curah hujan di DKI Jakarta akan semakin meningkat Bayangkan saja di tempat perhentian kekal TPU karet bifak pun air sudah menerjang Bayangkan saja tempat yang disebut-sebut dengan dukuh atas sudah ada di bawah air Akhir kata saya hanya bisa mengucapkan selamat kepada warga Jakarta atas tsunami yang melanda Tidak ada lagi titik kembali karena semua sudah terjadi There is no point of return anymore Enjoy Jakarta Begitulah enjoy enjoy Bagaimana menurut anda silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Di dalam Alkitab ada dua pemimpin receh Pertama Rehabem dan satu lagi Belshazzar Pemimpin receh biasanya dinaungi bayangan kebesaran pemimpin sebelumnya Rehabem menggantikan Raja Salomo Belshazzar dibayangi kebesaran Raja Nebuchadnezzar Pemimpin yang kemudian melakukan hal-hal yang mempermalukan mereka sendiri karena ingin menunjukkan kebesarannya Dengan tindakan konyol Sepertinya terbayang penggantian pemimpin terbaik di Jakarta oleh mantan pecatan menteri pendidikan Bayang-bayang kebesaran Ahok tidak pernah bisa hilang dari penduduk Jakarta Kita mulai dari Rehabem Sebagai seorang keturunan langsung dari Salomo Dia mewarisi kekuasaan yang sangat besar Kekayaannya hampir tidak terhitung Bahkan kerajaan-kerajaan sekitar memberi upati karena mengakui kekuasaan kerajaan Setelah Salomo wafat Pada hari penobatan Rehabem sebagai Raja Ada satu permintaan dari rakyat Ringankan beban kami Tetapi apa jawaban pemimpin Raja ini Untuk menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari ayahnya Dia berkata Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu Tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi Apakah yang didapat dari perkataannya Yang merasa dirinya lebih besar dari ayahnya Salomo Dari 12 suku Israel Hanya 2 suku yang bertahan dalam kekuasaannya Benar-benar pemimpin recehan Tidak bisa menjaga mulutnya dari keangkuhan Yesus membandingkan 2 tipe pemimpin yang lugas Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Apa yang dijanjikan Yesus tidak pernah dapat dipenuhi Tidak bisa mencuri oleh pemimpin tipe pencuri Segala kejahatan, kemaksiatan yang bisa disebut ada di kota ini Gambarannya seperti Sodom dan Gomorrah di zaman lalu Tuhan sudah muak melihat kota ini dan mengurus seorang Yang bernama Yunus dengan pesan seperti ini Kota menjadi gempar Waktu 40 hari bukan waktu yang lama untuk memperbaiki tabiat kota Perkataan Yunus benar-benar membuat kegoncangan besar Raja memaklumatkan perubahan besar-besaran Semua makhluk hidup harus menuruti aturan pertobatan kota Raja Niniwe mendengar apa yang dikatakan Yunus Ia turun dari tahtanya dan melepaskan jubah kerajaannya Lalu memakai pakaian kabung dan duduk di atas abu Raja dan para pembesarnya memerintahkan untuk mengumumkan ke seluruh kota begini Janganlah ada seorang pun yang makan atau minum Bahkan hewan pun jangan Semua orang harus memakai pakaian karung dan berseru dengan keras kepada Allah Hendaknya semua orang meninggalkan cara hidupnya yang jahat Berpaling dari kekerasannya dan dari perampokannya Seorang pemimpin yang mencintai kotanya akan berbuat segala sesuatu untuk menyelamatkan kotanya Pertobatan kota ini dicatat dalam kitab suci Allah mendengar permohonan doa dan pertobatan satu kota ini Sehingga ia melakukan bencana yang telah dirancankannya Daud menggambarkan dengan jelas seorang pemimpin yang baik Dia memberikan gambaran pemimpin sebagai gembala Gembala yang baik memimpin domba-dombanya melewati lembah baka Bukan mengajak sama-sama masuk ke lembah kematian ini Pemimpin yang baik memberikan ketenangan Kita akan melewati pandemi ini Bukan setiap kali menakut-nakuti dengan ancaman kematian Suatu ketika Hakim Agung memanggil malaikat maut Kat, kat, ini ada tugas untukmu Sambil melemparkan panah merah seperti yang dilemparkan Judge Bao Cabut nyawa pemimpin Jakarta Siap melaksanakan katanya Dengan bergegas dia menuju ke kediaman sang pemimpin Dari kejauhan dia mendengar Bangke, masa PSBB lagi? Lalu ada lagi Bangke, ganjil genap bikin harus naik angkutan umum Bangke, makan gaji buta Cuman kompres-kompres doang Bangke, bikin monumen peti mati Pakai pocong bikin anak gue kawan aja Bangke, bangke, dan bangke Akhirnya malaikat kembali ke Hakim Agung Maaf dan saya tidak jadi mencabut nyawanya Kenapa? Tanyanya Saya tidak mungkin mencabut nyawa dari bangke Masih hidup aja sudah kayak bangke Kalau mati jadi apa? Begitulah kura-kura Salam hikmat, bijaksana dalam bertindak Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax